Intro Anda masih bersama kami di Warta Sore, Pemirsa Bupati Banyumas Ahmad Hussein mendorong pengembangan budidaya durian lokal berkualitas di berbagai wilayah Kabupaten Banyumas sehingga dapat menjadi komoditas unggulan. Sabtu siang masyarakat Banyumas dari berbagai kalangan berbondong-bondong mendatangi alun-alun Banyumas. Mereka beramai-ramai menghadiri acara festival durian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Festival yang diselenggarakan selama dua hari, dimulai hari ini Sabtu 9 Desember hingga besok 10 Desember 2017, menghadirkan durian-durian lokal khas Banyumas. Bermacam-macam varietas buah durian disajikan di meja depan panggung untuk dinilai oleh juri. Sementara di samping kanan-kiri panggung, stand-stand petani durian lokal menyediakan berbagai macam varietas unggulnya. Usai memberikan sambutan, Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengatakan, potensi lokal perlu diteliti, dikembangkan, dibesarkan, dan dipatenkan, seperti durian kromo yang sudah dipatenkan. Menurutnya durian kromo sudah sangat dikenal karena rasanya lezat, sehingga banyak orang yang mencarinya. Lebih lanjut, ia mengapresiasi penyelenggaraan festival durian oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Untuk menemukan durian lokal bibit unggul, sebagaimana durian kromo, itu kan sudah disertifikasi. Nah ini dari durian-durian lokal ini, kalau sudah bibit unggul, maka kita kembangkan oleh pemerintah daerah. Jadi dalam rangka menyeleksi begitu ya? Iya, setiap tahun nanti akan muncul. Dan juga untuk bisa masyarakat, ia berdurian ria. Dukungan apa, Pak, dari pemerintah daerah, Pak? Untuk mengembangkan itu, pemerintah daerah itu memberikan dukungan? Yang satu, sertifikasi. Yang dua, pengembangan pemibitan. Yang kemudian, yang ketiga, pemibitan tersebut bisa diberikan pada masyarakat tertentu, sehingga mereka bisa menghasilkan penghasilan yang lupa. Karena satu pengunduran itu mahal harganya. Itu dilakukan secara berkala, terus menerus, rutin. Sementara itu, Kepala Din Pertan KP Kabupaten Banyumas, Widarso, mengatakan, durian kromo atau yang sering disebut dengan durian bawor, merupakan turunan dari durian montong. Oleh karena itu, pihaknya ingin mengangkat kromo-kromo yang lain, melalui lomba dengan harapan dapat menemukan beberapa jenis berkualitas untuk didaftarkan ke Kementerian Pertanian. Menurutnya pemberian nama terhadap durian lokal berkualitas tersebut, diserahkan sepenuhnya kepada petani yang mengembangkannya. Dari tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan potensi durian lokal di Kabupaten Banyumas. Karena memang durian kita ada yang sudah cukup mendulia di tingkat kawasan regional Kabupaten Tengah, yaitu durian kromo Banyumas. Itu merupakan turunan dari durian montong. Namun demikian sudah menjadi kas Kabupaten Banyumas dan sudah dapat sertifikat dari Kementerian Pertanian durian kromo Banyumas. Oleh karena itu, kita ingin mengangkat lagi kromo-kromo yang lain. Nah ini kita adakan kegiatan pada hari ini ada lomba. Kita berharap nanti ada kita menemukan beberapa jenis yang bisa kita support untuk kita jadikan, kita daftarkan ke Kementerian sebagai durian kromo lagi. Jadi kromo itu nama dari... Terkait dengan 10 durian lokal yang mengikuti lomba, ia mengatakan durian-durian tersebut berasal dari sejumlah wilayah Banyumas seperti Kemranjen, Kebasen, Wangon, dan Batu Raden. Dari Banyumas, Obiswar Jono, Satli TV Muartakan.